Kepala Staff Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko disebut-sebut menjadi pekingan ponpes alzaitun Panji Kumilang. Namun dugaan tersebut dibantah mentah-mentah oleh Muldoko. Ia menegaskan sebagai mantan Panglima TNI, tak mungkin ia mendukung kelompok yang menyimpang dalam ideologi dan agama. Dilansir dari tribunmedia.com, Muldoko mengaku menjadi orang pertama yang bertindak jika Panji Kumilang melakukan gerakan melawan negara. Tuduhan dirinya sebagai pekingan ponpes alzaitun dan panji kumilang disebut hal yang ngawur. Namun sebelumnya saat ditanya soal kedekatan dengan pimpinan ponpes alzaitun tersebut, Muldoko menegaskan bahwa kedekatan itu biasa saja. Di mana menurutnya sebagai seorang KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, justru dengan kedekatannya itu dia bisa melihat apa yang akan dilakukan Panji Kumilang di ponpes yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Meski begitu, Muldoko mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Panji Kumilang. Muldoko mengakui dia sempat dua kali hadir di ponpes alzaitun. Dalam dua kali kesempatan tersebut, Muldoko memberikan ceramah kebangsaan. Kedatangannya ke alzaitun pun atas undangan pihak ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di ponpes alzaitun berjalan seperti biasa dan hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponspes yang sering didatanginya. Sementara itu Presiden Jokowi juga sudah membantah jika pihak istana membekingi Panji Kumilang. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kementerian Agama untuk menyelesaikan polemik tersebut. Di sisi terpisah, Kapal Reskrim Komjen Agus Andrianto menyebut akan mulai melakukan pemeriksaan kepada Panji Kumilang. Pemeriksaan tersebut berasal dari laporan masyarakat terkait dugaan penistaan agama Islam dan pemerintah langsung dari Mahfud MD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!